Intro Bahil toberkolo Hai assalamualaikum Kembali lagi di channel aku Insani CH Channel ibu rumah tangga dengan 2 orang anak Secara kegiatan harian lagi ya teman-teman Jadi tadi aku baru banget beli ayam vila 1 kilo ya teman-teman Nah sebagiannya itu mau aku masak buat buka puasa hari ini Jadi aku mau potong kecil-kecil Dan sebagiannya lagi mau aku potong-potong tipis-tipis ya Rencananya mau aku olah buat bikin chicken katsu Tapi aku belum tau kapan ngolahnya Nah itu tadi aku beli tuh ayam vila Seharganya 68 ribu Agak naik sih dari sebelum bulan puasa Karena biasanya aku tuh beli ayam vila sekitar cuma 60 ribuan Gak nyampe 68 ribu Kalo di teman-teman berapa sekarang ayam vila nya Sama gak sama kayak aku Naik juga harganya Tapi ya emang sekarang semenjak bulan puasa Semua bahan tuh ada beberapa yang naik ya Mungkin wajar karena mungkin permintanya lagi tinggi-tingginya Terus juga sekarang harga telur naik ya teman-teman Di tempat teman-teman berapa? Di tempat aku tadi aku baru beli juga Untuk telur tuh sekitar 33 ribu Terus kalo untuk telur omega nya sekitar 35 ribu Padahal kemarin tuh sebelum bulan puasa Aku beli telur omega tuh cuma 33 ribu Jadi naiknya kurang lebih 2 ribuan lah ya Per kilonya Nah ini aku potong-potong kecil-kecil Aku bedain dulu Nah ini mau aku olah buat hari ini Yang sisanya nanti mau aku simpen Umpuk masih siang Jadi ayamnya mau aku marinasi dulu Jadi ini aku tambahin bawang putih iris Sama aku tambahin telur juga Aku suka aja tambahin telur Karena kan nantinya makan anak-anak ya Jadi biar ada double proteinnya gitu Terus aku tambahin bubuk bawang putih lagi Sama aku tambahin sedikit tepung serba guna Ini kita simpen di kulkas dulu Karena abis ini aku mau suapin anak-anak Terus aku mau ngantarin abang dinan terapi dulu Jadi nanti masaknya sekitar jam setengah empatan Atau jam empatan gitu Alhamdulillah siang ini cerah Udah gak hujan lagi Nah ini kondisi ruang TV ya Ruang TV berantakan banget Itu abang dinan lagi mainin kardus Dia lagi bikin rumah-rumahan gitu Terus juga kardusnya disepak-sepekin Pokoknya berantakan banget Dia dimainannya berserahkan Dari ruang TV sampai dengan ruang makan Jadi tol terapi abang dinan tuh sekitar jam 2an ya Tapi biasanya jam setengah 2 tuh aku di jalan Nah ini di video aku terus baru jam 12an Terus aku kasih makan dulu abang dinan adik avin Biar mereka kenyang Terus abang dinan semangat ya buat terapinya Dan adik avin juga biar gak sedih Kalau ditinggal sama aku pergi gitu ya Alhamdulillah abang dinan di cafe makannya lahap banget Pake esop yang aku buat Nah ini abang dinan lagi main Dia lagi nunggu jatuh kelas terapinya Alhamdulillah hari ini gak ada ramahnya di dalam kelasnya Lanjut ini aku udah sampai rumah lagi ya temen-temen Ini sekitar jam setengah tigaan Jam tigaan gitu Anak-anak udah keburu tidur Karena mungkin tadi abang dinan capek ya Abis terapi kan banyak lompat-lompat Jadi ini dia pulang terapi langsung tidur Dan kesempatan banget buat aku Buat beres-beres rumah Nah ini kardusnya mau aku beres-beresin dulu Dan ada segala bantal di ruang tamu Pokoknya berantakan banget ya rumah ini Walaupun berantakan Tapi seneng aja anak-anak Jadi ada kreativitasnya ya Jadi ada imajinasinya gitu Nah ini kardusnya mau aku tahu Dari belakang aja Lanjut aku mau sapu-sapu ruang TV ini Ini mainannya berserahkan sampai ke bawah-bawah gitu temen-temen Dan kalau kelinjek kan Seperti yang sering aku bilang sakit banget Jadi harus dirapiin lagi Sampai jumpa lagi Aku sampai lupa sapu-sapu temen-temen Apa kabar temen-temen Semoga sehat dan bahagia selalu ya Tetap semangat Dan buat temen-temen yang sedang sakit Semoga sejarah diberi kesembuhan ya Nggak berasa banget Kita tuh udah masuk di bulan Ramadan Di video ini pas tayang tuh udah hari ke-6 ya temen-temen Jadi udah musuh minggu kita puasa Dan gimana puasanya lancar-lancar Udah ada yang bata belum? Kalau aku sih belum ya Alhamdulillah masih puasa sampai saat ini Belum ada halangan Mungkin nanti di pertengahan bulan Baru ada halangannya Temen-temen hari ini masak apa nih? Pasti enak-enak ya makanannya Boleh dong share-share di kolom komentar Kadang aku suka bingung tau apa yang masak apa Tapi kalau abis nonton video temen-temen Jadi suka terinspirasi gitu Kayaknya enak deh masak ini Kayak kemarin tuh aku sempet lihat di video siapa gitu ya Masak ayam cili padi Nah besokannya aku tuh langsung bikin Coba bikin ayam cili padi Ternyata enak banget ayam cili padi itu temen-temen Terus gampang lagi bikinnya ya Nanti deh di video berikutnya aku ada share video aku bikin lagi Aku lagi masak Bingin ayam cili padi Oh ya temen-temen aku berterima kasih banget Buat temen-temen yang udah nonton video aku Sampai menit sekarang Yang udah bersedia klik video-video aku Yang udah komen-komen juga Terima kasih banyak ya Dan yang sudah subscribe Terima kasih banyak juga Yang belum subscribe Bila doang dibantu subscribe-nya Dan buat temen-temen yang suka video-video aku Boleh banget di share ke sosial media yang kalian punya ya Terima kasih Beres-beres rumahnya udah selesai Lanjut aku ke dapur Ini aku mau langsung masak aja Mumpung anak-anak lagi pada tidur Jadi aku mau masak dulu Ini ayam marinasinya udah aku keluarin Terus rencananya aku juga pengen bikin sayur Pengen bikin sayur Diamur wortel ya temen-temen Kebetulan aku masih ada sisa wortel ya Nah ini tetangga aku baru pulang dari kampung Nah aku titip tepung mendoan gitu Mereknya Alida Ini enak temen-temen Waktu itu aku udah sempet nyobain Terus dia kemarin pas pulang kampung Nawarin lagi mau beli gak Nah yaudah aku beli aja Nah ini aku mau rapiin dulu ke tempatnya Lanjut aku mau masak ya temen-temen Nah aku bilang tadi aku pengen bikin Tumis jamur wortel Nah ini wortelnya aku kupas-kupas dulu Semuanya tiap kali aku masak Tiap hari itu selalu harus ada sayurnya temen-temen Biar lebih sehat aja gitu ya Gak terlalu goreng-gorengan banget Jadi ini aku usahain banget setiap hari harus ada sayurnya Biar ada seratnya juga kita ya Karena kan belum puasa tuh kita selalu makan goreng-gorengan ya Jadi kita kutih kurang serat Makanya tiap hari harus diimbangi dengan sayur-sayuran Nah ini wortelnya udah aku potong-potong Lanjut aku mau potong-potong jamurnya Aku potongnya kecil-kecil aja Nah ini udah selesai Untuk bumbunya kita cuma pake bawang putih sama bawang merah iris aja Kebetulan aku masih ada stok bawang putih bawang merah iris Nah untuk bawang putih tinggal sedikit Jadi nanti kayaknya cukup sih buat bikin tumisan ini Langsung aja aku mau langsung tumis-tumisnya temen-temen Ini aku udah panasin wajan Aku langsung masukin aja bawang putih sama bawang merahnya Ditumis pake harum Sampai harum maksudnya Di rumah ini tuh biasanya kalo masuk Paling cuma 2-3 menu aja Petiap harinya ya Gak banyak-banyak Karena kalo banyak-banyak takut gak kemakan Malah jadi mau bazir Nah ini sayurannya tadi aku tambahin cabai ya Kebetulan aku ada cabai orange iris Jadi aku sengaja stokin gitu Biar nanti gampang buat bikin tumis-tumisan gitu Lanjut aku masukin wortelnya Terus untuk bumbunya aku cuma pake Saus tiram aja Nanti aku masukin saus tiram Karena kan tiap buka puasa tuh selalu pengennya makan gorengan ya temen-temen Jadi kadang udah kenyang dong gorengan Terus jadi lauk-lauk yang lain tuh gak kemakan Makanya aku tuh cuma bikin Kadang tiap hari cuma bikin 2-3 menu aja Gak banyak-banyak Dan porsinya juga gak banyak-banyak Lebih suka tuh kalo misalnya langsung abis Jadi saur tinggal bikin yang gampang-gampang aja Kadang kalo misalnya gak abis Jadi dipanasin buat saur lagi gitu kan Tadi saus tiramnya udah masuk Terus aku tambahin air juga sedikit Langsung aja aku ke seasoning gitu Seperti biasa cuma pake Kalo di jamur, garam, sama lada sedikit Nah ini tinggal tunggu mateng aja Apa namanya Sayurnya Lanjut aku mau beres-beresin dulu Yang barang-barang yang gak kepake Mau aku taruh di tempat ceci piring Sayurnya udah tinggal tunggu mateng Lanjut aku mau bikin Ayam tepung saus asam pedasnya Nah ini tepungnya mau aku racik dulu Aku pake tepung serba gunanya temen-temen Jadi ada tepung basah sama tepung keringnya Untuk tepung basahnya Aku kasih air dingin Katanya sih biar bikin Tepungnya tuh bikin lebih kering Kayak kalo ditambahin air dingin Air kulkas gitu Atau tambahin es batu Nah kalo untuk tepung keringnya Aku tambahin tepung terigu Karena menurut aku tuh Tepung serba guna tuh Cenderung asin Jadi Agak asin gitu ya Jadi lebih baik ditambahin tepung terigu Terus aku tambahin baking soda juga Biar kriuk-kriuk gitu Ayamnya udah diaduk-aduk Terus aku langsung panasin aja wajannya Biar langsung Langsung mau aku goreng Ini kalo langsung goreng Aku goreng sampe kecoklatan Golden brown Gak istilahnya ya temen-temen Ini aku masukin satu-satu dulu Pake sumpit ya Jangan lupa dibalik Terus nanti kalo udah dibalik Langsung Kalo warnanya udah Merata Langsung aja kita angkat ya Itu tadi sayurnya udah mateng Udah aku pindah aja Ke tuku yang sebelahnya Nah ini udah mateng Langsung aja aku sisihin Warnanya cantik ya temen-temen Golden brown gitu Nah selesai ini Lanjut aku mau bikin Saus asam pedasnya Untuk saus asam pedasnya Pasti temen-temen udah Pada tau ya Bumbunya tuh cuma bawang bombay Yang ditumis-tumis Kita tambahin saus tomat Saus sambal Terus nanti kita kasih sesening Sama kalur jamur Garam sama lada Terus aku tambahin juga Sedikit larutan maizina Nah itu caranya bisa dilihat di video ya Alhamdulillah ini makanannya udah mateng Ini ada ayam temung saus asam pedas Sama ada tumis jamur wortel Dan ini juga tadi adik aku beli tau jeletot Ini kayak gini aja udah nikmat banget ya temen-temen Udah kenyang banget Ini aku sambil beresin Puding yang mau aku taruh di masjid ya Ini aku taruh plastik dulu Biar nanti tinggal keponakan aku Nganter ke masjidnya Begini dulu ya Kegiatan yang bisa aku share Terima kasih temen-temen sudah nonton Semoga video aku menghibur Ambil baiknya Bawang buruknya See you my next video ya Bye-bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax